Hai, halo, perkenalkan saya Vita Nefruzia, bahas semangat dari Polnekes-Kelengkes Malan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pembedahan. Tentu bapak, ibu, saudara semua sudah tahu kan apa pembedahan itu? Pembedahan adalah tindakan membuka bagian tertentu, kemudian diperbaiki, kemudian ditutup atau dijahit. Sudah tahu kan? Orang yang akan menjalani operasi seringkali menalami gangguan kecemasan. Biasanya mereka takut nanti kalau operasinya gagal gimana? Atau mereka juga takut nanti kalau biasnya sudah habis, luka bekas operasinya sakit apa enggak ya? Atau mereka takut akan ruang operasi? Alat-alat operasi? Orang yang akan melakukan operasi petugasnya? Atau mereka juga takut nanti kalau di dengah tengah, biasnya habis gimana ya? Atau kalau nanti sudah selesai, kalau enggak bangun lagi gimana? Atau juga ada yang takut kalau nanti kalau sudah dioperasi, aku jadi jelek gimana? Nah, untuk itu saya akan menjelaskan mengenai apa yang terkait dengan pembedahan agar saudara semua merasa lebih tenang saat menghadapi operasi. Sebelum operasi, pasti akan dilakukan persiapan. Persiapan yang pertama yaitu, alat sudah disterilkan. Jadi, bapak ibu tidak perlu khawatir akan alatnya kotor. Ruangannya pun juga sudah ada filter bakterinya. Kemudian selain itu, pasien juga akan diberikan antibiotik yang biasanya dimasukkan lewat infus sama perawat. Nah, fungsinya juga untuk mencegah infeksi. Itu akan diberikan sebelum operasi juga. Kemudian melepas perhiasan, gigi palsu. Dengan begitu, jika tidak mengalami infeksi, maka nyeri pasca operasi tidak akan berlebihan. Kemudian, untuk masalah nanti kalau operasinya gagal gimana ya? Nah, operasi ini atau tindakan pembedahan ini akan dilakukan oleh tenaga profesional, yaitu dokter spesialis. Jadi, sudah berputar di bidangnya dengan waktu yang lama. Dan juga perawat yang juga sudah mengalami pelatihan tentang pembedahan. Jadi, jangan khawatir. Untuk masalah, jika nanti biusnya di tengah-tengah berhenti, bagaimana? Nah, itu tidak mungkin ya, saudara. Karena anestesi atau bius senantiasa dimonitor, dipantau terus nih oleh dokter anestesi. Dan juga perawat anestesi, hampir tidak ada kejadian biusnya habis di tengah-tengah nih. Nah, jadi jangan khawatir juga. Kemudian, ada masalah, kenapa sih? Kok kita disuruh puasa dulu sebelum operasi? Karena kita kan di bius ya saat operasi. Saat di bius, maka saluran pencernaan tidak bisa berfungsi secara semestinya. Bayangkan aja kalau mbak puasa nih, makanan masuk, terus di dalam nggak bisa dicerna nih. Maka akan timbul reflux muntah. Nah, untuk masalah nyeri pada luka setelah operasi, memang insisi atau bekas luka itu normalnya terasa sakit. Itu sudah normal, kalau tidak sakit malah bahaya tuh. Nah, tapi untuk meminimalisir rasa sakit itu, biasanya oleh dokter akan diresepkan obat anti nyeri setelah operasi. Selain itu, Anda juga dapat menerapkan teknik untuk menghilangkan rasa nyeri secara mandiri, yaitu dengan menggunakan teknik rahsasi nafas dalam. Nah, teknik nafas dalam ini juga dapat digunakan untuk menurunkan kecemasan. Maka dari itu, yuk kita perhatikan bersama-sama. Caranya yaitu kita tarik nafas dalam-dalam melalui hidup. Ayo ikuti ya. Kemudian tahan 3 detik. 1, 2, 3. Kemudian kita hembuskan lewat mulut. Kemudian kita lakukan lagi, kita tarik nafas. Tahan, 1, 2, 3. Hembuskan lewat mulut. Satu kali lagi ya. Tarik nafas. Tahan, hembuskan. Seperti itu, saudara. Nah, bagaimana? Sudah lebih tenang ya? Nah, sebelum menjalani operasi, jangan lupa berdoa dan yakin pada diri sendiri. Kenapa kita harus yakin bahwa kita mampu? Karena dengan yakin dengan diri sendiri, akan meningkatkan imun tubuh. Sehingga nanti penyembuhan operasinya akan lebih cepat. Jangan lupa juga setelah operasi, nanti makan dengan gizi seimbang dan protein yang tinggi. Kenapa protein yang tinggi? Karena protein yang tinggi dapat mempercepat penyembuhan luka. Kemudian, jangan lupa juga ikuti anjuran dokter ya. Bagaimana? Sudah paham? Sudah lebih tenang untuk menjalani operasi? Kalau begitu, saya pamit undur diri dulu. Semoga langkah sembuh. Semoga sukses operasinya ya. Daaah!